Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah kecamatan serengat Kabupaten Pritar selasa sore tidak hanya mengakibatkan ratusan pohon tumbang. Atap puluhan bangunan terbuat dari espes milik warga diterbangkan oleh angin kencang. Selain itu hujan deras dan angin kencang juga menyebabkan tembok bangunan kosong setinggi 3 meter di lingkungan Kelurahan Kauman Robo menimpa rumah warga. Satu orang penghuni rumah mengalami luka bagian tubuh akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Sunar, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BBWD Kabupaten Pritar saat mengecek lokasi bencana menjelaskan, Ada tiga desa di wilayah kecamatan serengat diterjang angin kencang, yakni desa Gerjen, Kelurahan Serengat, dan Kelurahan Kauman. Terparah di Kelurahan Kauman, satu unit bangunan rumah hancur tertimpa tembok bangunan, menyebabkan penghuni rumah mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki. Angin kencang dan jatuhnya deras. Ada beberapa titik, pohon tubang, kerusakan rumah, termasuk tapi ada bangunan baru yang merobohi sebelah rumahnya, mengakibatkan atas rumah rusak. Dan ini keuntuan agar terbatas pada karena profisi memang ekstrim. Ketimpa bangunannya, bangunan baru ya, bangunan baru yang belum jadi, kemudian di bawahnya itu kebetulan kamar yang sakit, yang sakit, yang sakit seteruk itu, namanya Bapak Nasuka, kena pecan-pecan itu, kemudian luka-luka. Iya karena dia tidak bisa lari, sehingga dia hanya di tempat dan dia hanya melindungi kepala saja. Hingga kini pihak BBBD Kabupaten Blitar belum bisa mengetahui secara pasti jumlah kerusakan dan pihaknya masih melakukan verifikasi tingkat kerusakan di lapangan. Dan BBBD menghimbau warga seiring cuaca ekstrim untuk berhati-hati saat angin kencang terjadi agar mencari tempat berlindung yang aman. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.